Jadi jangan sampai bila patah semangat lah, karena kemudian kasus ini bila dipenjara, sudah melakukan banyak hal bagi upaya-upaya konservasi, kemudian berhenti karena kasus seperti ini. Bang Saleh menilainya seperti apa? Bagi saya ini upaya yang sama sekali tidak wajar, tidak normal. Tidak normal karena kenapa undang-undang itu memberikan perlindungan kepada satwa liar di habitat aslinya. Artinya apa? Barang siapa yang kemudian memperjualikan, membunuh, mengambil, baik itu hidup maupun mati satwa liar di habitat aslinya, maka kemudian dia dihukum oleh pidana oleh undang-undang. Nah, yang dilakukan oleh beliau ini kan upaya penangkaran. Artinya apa? Ketika beliau telah memiliki, sepi bintang terang ya, telah memiliki izin ekspor, maka sudah pasti beliau pertama telah memiliki izin konservasi dulu. Iya kan? Kemudian, apa, sampai kemudian dua generasi setelah konservasi keturunannya, beliau mendapatkan izin edar. Iya kan? Keturunannya kemudian baru beliau mendapatkan izin ekspor. Sehingga, kalau ada asumsi bahwa satwa yang ada di tempat beliau adalah satwa yang dari, apa istilahnya, dari habitat asli, itu asumsi yang sangat-sangat jauh menyesatkan. Sangat menyesatkan. Iya kan? Nah, karena kalau ini dipaksakan untuk kemudian dipidana, patut dibuga bahwa dibalik itu ada upaya-upaya perambokan kepada barang milik sah. Maksudnya, Pak Bintang Terang? Maksudnya? Satwa ini bukan satwa murah. Satwa-satwa ini telurnya saja jutaan rupiah. Iya kan? Per ekor dijual bisa puluhan juta rupiah per ekor. Bayangkan coba, kalau satu ekor saja yang bertelur ya, yang kira-kira-kira diternakan, itu bisa kita bicara uang miliaran. Iya kan? Bukan sesuatu dibalik itu kan. KTK ini diambil dari sana, berarti bukan lagi kalau bagi saya, dalam kudisi seperti itu, bukan hanya dompet beliau yang dicuri, tapi ATM-nya beliau yang dicuri. Oke, lantas saran kepada aparat hukum, mau kejaksaan maupun hakim? Ini problem ini kan problem khusus konservasi kan. Sehingga kemudian diserahkan kepada pemerintah yang punya kewenangan untuk melakukan itu. Kejaksaan tetap punya kewenangan dalam aspek hukum, tapi aspek hukum yang berkaitan dengan tindak pidana. Soal konservasi kembalikan kepada pemerintah yang punya kewenangan untuk itu. Tidak bisa kemudian, apa istilahnya, umpamanya perintah umumannya dilepaskan ke dia kan. Itu bukan kewenangan jaksa. Apalagi dalam persoalan tindak pidana ini, tidak bisa dapat dibuktikan kalau itu tindak pidana kan. Kalau anda dengan asumsi itu tadi, asumsi itu terbantahkan kan. Asumsi F0 tadi terbantahkan ya kan. Asumsi bahwa itu anupun terbantahkan juga kan. Sampai dengan hari ini, jaksa tidak bisa membuktikan dengan fakta-fakta persidangan bahwa ada transaksi jual-beli. Iya kan? Dan bahwa kalau umumannya terjadi transaksi jual-beli sekalipun tidak bisa dibuktikan bahwa yang dijual-beli kan adalah satwa dari habitat aslinya. Berarti ada kriminalisasi dalam kasus kristin ya? Pasti. Karena apa? Tidak ada sedikit pun unsur pidana di dalamnya ya. Kecuali kalau jaksa bisa membuktikan bahwa itu yang diperjual-beli kan adalah dari habitat aslinya. Sarapan yang tidak bisa dibuktikan. Itu berarti ada upaya-upaya. Nah ini tidak normal yang dalam upaya yang saya katakan tadi adalah biduga terjadi. Berangkau kan terhadap apa? Bang, siapakah dalang dibalik petara buku kristin ini? Harus diusut. Menurut abang siapa bang? Kenapa? Dalangnya dari semua perkara ini bang? Bisa jadi kompetitor beliau. Iya kan? Bisa jadi orang-orang yang punya kepentingan dengan adanya satu itu kan. Banyak saya kira. Biar saya kira bisa diusut. Karena kenapa? Ini tidak wajar gitu. Tidak wajar. Sesuatu yang dipaksakan. Sebagai politisi juga praktisi hukum. Menurut abang kira-kira putusan seperti apa yang bisa, yang baik untuk ibu kristin ini? Kalau saya untuk keadilan hukum itu bebas murni. Iya kan? Bebas murni. Karena kenapa? Dihukum satu hari sekalipun tetap salah. Karena tetap tidak adil bagi beliau. Untuk ibu kristin ini, pemerintah harusnya memberikan apresiasi penghargaan. Bukan malah hukum ya kan? Iya kan? Beliau sudah berapa bulan? Sudah hampir tiga bulan ya? Ditahankan. Melayani, bang. Ini kan sesuatu yang menurut saya di negara-negara hukum ya kan? Yang kemudian cara yang salah gitu loh. Cara yang salah karena seharusnya diberi penghargaan. Konservasi ini kan anu pemerintah, kewajiban pemerintah. Sekarang pemerintah sendiri sampai dengan hari ini gak mampu kan melakukan upaya-upaya konservasi untuk kemudian mengembalikan satwa dilindungi tadi kepada kondisi normal. Kondisi tidak dilindungi kan? Kondisi tidak terancam punah kan? Hari ini kan kondisi satwa yang dilindungi kan terancam punah. Ada orang lain yang berupaya untuk melakukan sub-conservasi agar itu tidak terancam punah. Supaya peran masyarakat itu ya? Nah ini sepertinya ya, jika nanti...